Pulang? Kamu dari mana? Coba kamu jawab dulu kamu dari mana? Saya tuh sebenarnya dari tempat proyek tadi Saya abis kerja lembur, ya biar kerjaannya cepat selesai dan pembayarannya juga bisa cepat dibayar Masalahnya kan saya nggak bisa pakai tukang-tukang yang biasa saya pakai dulu Kita kan dalam pelarian, kita nggak bisa percaya orang yang segampang itu Dan Joni cuma bisa kasih saya tukang satu, jadi ya mau nggak mau saya kerja lebih keras lagi Seperti ini Aku tahu Tahu? Iya Tadi aku ikutin kamu sampai kamu ke proyek Terima kasih Kamu udah bekerja sekuat tenaga Sekeras itu untuk keluarga kamu Tak pernah ku berfikir Bisa memilikimu Semua itu hanya mimpi Saya nggak butuh makasih kamu Yang saya butuh penjelasan sekarang Kamu dari tadi ngikutin saya Atau emang dari tempat lain juga Hah? Iya oke, aku jujur Sampai mati Aku liat kamu lembur, aku juga ikutan Kelombur tadi Aku kerja juga Ini baru pulang Tinggal dalam hatiku Selama-lamanya Akanku jaga selalu Kita Usaha sama-sama ya Berjuang sama-sama Oke? Ya Iya Duduk dulu Saya ambilin kamu air, tunggu sebentar ya silahat Enak 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 Minum pelan-pelan Enak 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 Astaga, kamu nggak berhenti loh batuknya Enak Enak Mungkin aku perlu istirahat Tapi setelah itu gue nanti Batuknya pasti hilang Enggak, enggak, enggak. Ini bukan batuk biasa. Ini pasti gara-gara debu di konveksi itu deh. Udah, mulai besok kamu nggak usah kerja di situ lagi, ya? Kan kasihan nanti kalau misalnya kamu paksain kerja, batuk kamu makin parah lagi. Enggak, enggak apa-apa. Ini cuman gue tuh tidur. Terus besok bangun enak, pasti udah. Udah enggak apa-apa. Kita istirahat aja sekarang. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya udah, pelan-pelan tadi sini. Siapa itu? Pak, kenapa? Enggak, Bu. Tadi saya lihat kayak ada orang lari ke sana. Enggak ada siapa-siapa, Pak. Yaudah, turunin aja yuk, Bu Ruan. Iya, Bu. Tihati, Pak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Ini siapa? Apa yang terjesak pemperungan ini? Jadi gini, Mbak, waktu aku kesuka bumi kemarin, aku nemuin dia pingsan di pinggir sungai. Aku cek, dia enggak ada kartu identitasnya, enggak ada tanda pengenal. Mbak kan tau aku enggak mungkin tega ninggalin dia sendirian. Jadi, aku putusin bawa dia ke Jakarta, Mbak. Aku berencana buat perawat dia di sini, di panti kita. Enggak apa-apa, kan? Ya sudah, itu nanti kita bahas di dalam. Sekarang ayo, bawa dulu. Ayo, Pak. Buat penonton setia SCTV, kalau ini ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta, tenang aja. Kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV, itu di video lho. So, download aplikasi video sekarang juga.